Pada masakan pemahan kali ini Saya ingin memberi tahu Kita bisa bikin nasi goreng Sebagus ini Itu dengan Tidak perlu Harus bumbu nasi goreng Itu tidak perlu Dan juga tidak perlu bikin bumbu sendiri Kalau kalian menyimpan sambal Ini salah satu contohnya Ini juga bukan sponsor Jadi sambal apa saja Yang ada di rumah Itu sudah bisa bikin nasi goreng seperti ini Sudah enak banget Kita mau lihat ya Kayak apa sih Sebetulnya apa saja bahannya Yang bisa ditambahkan Semua bisa Tinggal penampakannya saja Rasanya enak apa enggak Semua tergantung dari kita Mau tambahkan apa topennya Jadi dari sini Jadi nasi goreng Kita lihat yuk Kita ke dapur Selamat menikmati 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 dan jangan lupa kerupuk gampang banget kan ini nasi gorengnya rasanya itu kayak nasi goreng kampung jadi kita kalau bingung misalnya kita mau masak apa ya ya pakai aja itu itu jadi nasi goreng tinggal butuh kerupuk, tomat atau selada atau ketimun udah jadi udah enak seperti ini nih lihat bagus sekali dan bahannya juga gampang bisa dicari dimana aja jadi kalian ini inspirasi kedua ya untuk masakan permahan terima kasih teman-teman yang sudah support saya udah subscribe udah kasih like yang belum tolong subscribe dan kasih like juga buat saya ya itu sangat membantu channel saya terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai juga dan dan kita akan ketemu kembali pada video saya yang mendatang bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati